Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel semoga semua dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal matematika kelas 9 SMP Straton TS yaitu matematika kurikulum merdeka di bab 1 tentang penjabaran dan pemfaktoran. Yang kita akan bahas ini adalah di bagian 3 menggunakan bentuk aljabar halaman 27. Halaman 27 yang kita akan bahas adalah mulai soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai soal 1. Dari 3 bilangan asli berurutan, kuadrat dari bilangan yang terletak di tengah yang dikurangi 1 adalah sama dengan hasil kali 2 bilangan lainnya. Misalkan N adalah bilangan yang terletak di tengah, buktikanlah pernyataan tersebut. Contohnya ini ada bilangan berurut 6, 7, dan 8. Ini kalau kita kali ini, ujungnya yaitu 6 kali 8 sama dengan 48. Ternyata sama hasilnya, ini bilangan tengah ini dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2 ini bilangan tengah adalah 49. Kita kurangkan dengan 1 hasilnya 48. Inilah maksud soal-soal 1 ini. Sekarang kita buktikan. Misalkan bilangan asli itu adalah N kurang 1, yang di tengahnya adalah N. Jadi misalnya ini 7-nya adalah N, kemudian N6-nya adalah N kurang 1, berarti 7 kurang 1 adalah 6. Dan 8-nya tentu N tambah 1. N tadi kan 7, ditambah 1 adalah 8. Nah, sekarang kita buktikan bahwa N kurang 1 ini kali ini. Jadi kita buat perkalian. N kurang 1 kali N tambah 1. Ini sama ini tadi, 6 kali 8 berarti ini dengan ini dikali. Akan sama hasilnya, N pangkat 2 dikurangi dengan 1. Nah, seperti ini tadi. 7 pangkat 2, N-nya ini adalah 7. Sebagai N, lalu dipangkatkan 2, lalu dikurang 1. Apakah sama? Kita selesaikan. N kali N, N pangkat 2. N kali 1 adalah 1 N, tambah N. Negatif 1 kali N, negatif N. Negatif 1 kali positif 1, negatif 1. Apakah sama dengan N pangkat 2 kurang 1? Kita selesaikan. N kurang N adalah 0. Jadi tinggal di ruas kiri ini N pangkat 2 kurang 1. Berarti ini sama ini, hasilnya juga di ruas kanan ini, atau bilangan tengahnya ini tadi adalah N pangkat 2 kurang 1. Nah, akhirnya ini adalah terbukti. Bisa kita ambil contoh lain lagi. Misalnya angka itu berurutan habis 2, 3, habis 3, 4. Sekarang kita buktikan. 2 kali 4 adalah 8. Kemudian ini, 3 pangkat 2 dikurang 1 juga hasilnya 8. Soal 2. Dari 2 bilangan ganjil berurutan, perkirakan apa yang terjadi pada pengurangan antara kuadrat bilangan yang lebih besar dengan kuadrat dari bilangan yang lebih kecil. Buktikan jawabannya. Nah, contohnya di sini. Misalnya ini, bilangan ganjil ini, 3 pangkat 2 dikuadratkan. 3 pangkat 2 itu 9. Lalu, 1 pangkat 2 adalah 1. 9 kurang 1 adalah 8. Jadi kotak ini kita isi dengan 8. Kemudian misalnya lagi ambil bilangan ganjil. Lebih besar dari 3 yaitu 5. 5 pangkat 2 adalah 25. Lalu, 3 pangkat 2 adalah 9. 25 kurang 9 adalah 16. Bilangan ganjil yang lebih besar lagi dari 5 yaitu 7. 7 pangkat 2 adalah 49. Kemudian, 5 pangkat 2 adalah 25. 49 kurang 25 sama dengan 24. Kita ambil lagi misalnya angka bilangan ganjil diatasnya 7 adalah 9. Kemudian, diatasnya 5 adalah 7. Kita pangkatkan 2. 9 pangkat 2 dan 7 pangkat 2. 9 pangkat 2 adalah 81. 7 pangkat 2 adalah 49. Lalu, kita perkurangkan. Hasilnya adalah 32. Kita lihat, dari 8 ke 16 adalah klik tambah 8. Ini lagi tambah 8. Lalu, ke sini lagi tambah 8. Berarti ini, selisihnya ini adalah merupakan kelipatan 8. Kita buktikan. Misalkan, n itu adalah bilangan bulat. Lalu, bilangan ganjil terbesar. Yang ini misalnya adalah n tambah 2n tambah 1. Kemudian, bilangan ganjil terkecilnya, misalnya ini adalah 2n kurang 1. Lalu, kita buat persamaan bahwa 2n tambah 1 di pangkat 2 diperkurangkan dengan ini. 1, 1 itu adalah ini. Bilangan ganjil terkecil, yaitu 2n kurang 1 dipangkatkan 2. Karena ini pangkat 2. Ini juga pangkat 2. Sedangkan yang terbesar adalah ini. Yang dimasuk terbesar adalah 3 dengan 1. Yang terbesar adalah 3. 2n pangkat 2 adalah 2n kali 2n. 4n pangkat 2. Lalu, mengisi di tengahnya 2 kali 1, 2 kali 2n sama dengan positif 4n. Lalu, ini lagi 1 pangkat 2 adalah 1. Kurang. Cara yang sama ini 2n pangkat 2 itu artinya 2n kali 2n, 4n pangkat 2. Lalu, 2 kali negatif 1 kali 2n sama dengan negatif 4n. Negatif 1 pangkat 2 hasilnya positif 1. Lalu, kita kumpulkan yang sejenis. 4n pangkat 2, 4n pangkat 2, tambah 4n, tambah 1, kurang 4n pangkat 2. Jadi, ini kita keluarkan dulu dalam kurung. Ini, tambah 4n. Ini negatif kali positif ini kurang 1. Sama dengan, 4n pangkat 2, kurang ini. Ini, 4n pangkat 2, jadi dikumpulkan ini yang sejenis. Tambah 4n, tambah 4n, tambah 1, kurang 1. Ini yang sejenis. 4n pangkat 2 kurang 4n pangkat 2 ini 0. Ini juga 1 kurang 1 0. Yang tinggal di sini ini adalah 4n, tambah 4n, yaitu 8n. Jadi, selisihnya adalah kelipatan 8. Nah, ini soal 3. Dalam soal 2 di atas, perkirakan hasilnya bila kita ubah kondisi dari masalah menjadi 2 bilangan genap berurutan. Buktikan jawabannya. Jadi, tadi, nomor soal 2 tadi adalah bilangan ganjil. Bagaimana kalau itu terjadi pada bilangan genap? Jadi, misalnya, bilangan genap itu adalah 2n dan 2n tambah 2. Ini yang bilangan genap terkecil, ini yang terbesar. Misalnya, ini 2, ini 4. Nah, bagaimana dikuadratkan ini, dikuadratkan ini, lalu kita perkurangkan. Sekarang kita buat kalimat matematikanya bahwa 2n tambah 2, ini bilangan yang besar, dipangkatkan 2, dikurang. Dengan 2n dipangkatkan 2, ini untuk bilangan yang kecil. Sama dengan, ini 2n pangkat 2 adalah 2n kali 2n. Jawabannya 4n pangkat 2. Lalu, untuk cari lagi berikutnya, 2 kali 2, 4. Kali dengan 2n sama dengan 8n, jadi tambah 8n. Lalu, ini 2 dipangkatkan 2, artinya 2 kali 2, 4. Kurang, ini 2n pangkat 2, artinya 2n kali 2n, sama dengan 4n pangkat 2. Nah, di sini, yang sama adalah ini. 4n kurang 4n ini adalah 0. Tidak usah ditulis. Yang tinggal adalah 8n tambah 4. Di sederhanakan, kita buat kurung, baru kita cari faktor persekutuan 8 dan 4 yang terbesar, atau bilangan yang bisa dibagi 8 dan bisa dibagi 4 adalah 4. Kita tulis di luar 4. Di dalam, yaitu tinggal 8 bagi 4, yaitu 2. Ada n-nya mengikut di sini. Kemudian, 4 bagi 4, 1. Jadi, penggantinya 4 ini adalah tambah 1. Inilah persamaan untuk 2 bilangan genap yang berurutan. Soal 5. Hitunglah bentuk berikut menggunakan penjabaran dan faktorisasi. Kita hitung dulu bagian nomor 1. 28 pangkat 2 kurang 22 pangkat 2. Kita buat, ini selisih 2 kuadrat. Jadi, buat kurung seperti ini untuk faktorisasinya, faktornya. Buat kurung, lalu kita tulis 28 dengan 22, 28 dengan 22. Yang satunya, kurung pertama ditambah, atau boleh juga dikurang, dibalik kurung kedua kita perkurangkan. Lalu, kita selesaikan ini. 28 tambah 22 itu sama dengan 50. Lalu, 28 kurang 22 sama dengan 6. Kita kali, ini kurung ini menunjukkan kali. 50 kali 6, 300. Kemudian, soal 2. Sini, 103 dengan dikali 97. Jadi, kita buatkan bentuk faktornya. Yaitu, 103 ini sama dengan serama dengan 100 tambah 3. Jadi, ini sama, ini 100 tambah 3. Dikali. Jadi, ini kurung ini menunjukkan kali. Ini kali 97 itu sama dengan 100 kurang 3. Kalau lihat seperti ini, ini sama dengan... Kalau lihat seperti ini, kita buatkan selisih 2 kuadrat. Yaitu, 100 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2. Lalu, kita selesaikan 100 pangkat 2 itu sama dengan 10.000 kurang 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3, yaitu 9. 10.000 kurang 9 sama dengan 9.991. Jadi, ini boleh dites dengan kalkulator. 103 kali 97, apakah sama dengan ini? Ini juga boleh dites 28 pangkat 2 itu berapa. 22 pangkat 2 itu berapa. Lalu, diperkurangkan apakah hasilnya 300. Di nomor 3, 102 pangkat 2. Kita buatkan sama ini 100. Ini 102 ini sama 100 tambah 2 dipangkatkan 2. Nah, ini sama kalau kita kali. 100 pangkat 2. Lalu, ditambah 2 kali 2 kali 100. 2 kali 2 kali 100. Jadi, ini kali. Ditambah lagi ini 2 pangkat 2. Nah, sama dengan 100 pangkat 2, 10.000. 2 kali 2 kali 100, 400. 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2, 4. Kita jumlahkan 10.000 tambah 4.000 tambah 4 sama dengan 10.404. Itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.